Intro Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali memastikan sumpah pengambilan dua calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Sandi Wals dan Jordi Amat dilakukan secara virtual Seperti diketahui, saat ini proses naturalisasi Sandi Wals dan Jordi Amat tinggal selangkah lagi Karena mereka telah mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI Dengan begitu, langkah Sandi Wals dan Jordi Amat untuk menjadi warga negara Indonesia Hanya tinggal menunggu surat keputusan dari Presiden RI Setelah itu pengambilan sumpah Namun, untuk pengambilan sumpah buat jadi warga negara Indonesia Sangat tidak memungkinkan dilakukan secara langsung di lokasi Sumpah warga negara Indonesia untuk Sandi Wals dan Jordi Amat akan dilakukan secara virtual Zainuddin Amali mengaku telah menjelaskan kepada pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait masalah tersebut Menurutnya, untuk pengambilan sumpah dilakukan secara virtual Karena saat ini, kedua pemain tersebut tengah sibuk bermain di luar negeri Nah, untuk Sandi Wals dan Jordi Amat itu sedang dari DPR kan sudah diparipurnakan Kemudian diantar ke sini, ke Istana Merdeka Keluar keputusan Presiden Nah, untuk Sandi Wals dan Jordi Amat itu sedang dari DPR kan sudah diparipurnakan Kemudian diantarkan ke sini Keluar keputusan Presiden Kemudian mereka akan diambil sumpah Kata Zainuddin Amali saat ditemui awak media Saya sudah koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM Dengan Pak Wakil Menteri, beliau sudah oke ucapnya Meski untuk sumpah akan dilakukan secara virtual Tetapi Menpora belum bisa memastikan sumpah itu akan diambil kapan Sebab, untuk proses naturalisasinya masih akan ditunggu hingga semua benar-benar selesai Terima kasih